Di tengah upaya pemerintah menanggulangi kelangkaan dan tingginya harga obat terapi COVID-19, seorang perawat dan apotekar ditangkap polisi atas dugaan keterlibatan penimunan obat terapi COVID-19 di rumah sakit di Jakarta. Dalam aksinya, pelaku mengumpulkan sisa-sisa obat dari pasien corona yang meninggal dunia. Tak hanya itu, pelaku juga memberi dari farmasi rumah sakit dengan memalsukan resep dokter. Menurut polisi, obat-obatan yang dikumpulkan pelaku ini kemudian diserahkan ke pelaku lainnya. Nantinya, obat tersebut dijual lewat media sosial dengan harga 40 kali lipat dari harga normal. Sebenarnya kalau harga standarnya nggak terlalu mahal ini, tetapi karena ditimbun dan langka barang ini, dijual itu sampai puluhan juta sudah. Ada yang namanya obat asetil, apa? Asetil site ini, ini memang obat-obat yang memang dibutuhkan. Selain perawat dan apotekar, polisi juga menangkap 22 pelaku lainnya yang diketahui telah beraksi selama satu bulan terakhir. Tak hanya menangkap 24 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti lebih dari 6.900 butir obat terapi COVID-19. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Terima kasih.